Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Apa kabar Begonia Lovers Ketemu lagi dengan saya Di channel youtube Mrs. Nana Terima kasih selalu Menonton channel youtube Mrs. Nana Baik Begonia Lovers Saya akan mereview Tanaman Begonia saya Yang sudah pernah saya Unboxing Yaitu Begonia Yang saya beli online Kalau tidak salah Saya sudah beli Bisa kalian lihat di youtube saya Ini ya Hari apa ini ya Satu minggu yang lalu ya Ini satu minggu yang lalu ini Unboxing Paketan Begonia saya Ini ya Begonia Eh bukan ya maaf Sorry Ini nih Yang unboxing ini Paketan Begonia dari Gina ini ya Ini sudah satu minggu yang lalu ya Nah kita akan lihat bagaimana kondisinya ya Nah lihat disini yang pertama Indukan yang pertama Nah disini Ada sedikit layu ya Layu ini Bisa saya pastikan dari Memang Biasalah Kalau kita beli online Dia pasti seperti ini Ada yang layu Ada yang kering Seperti ini Ada yang busuk Seperti ini Ini wajar terjadi Yang penting Ini tetap segar ya Nah Itu juga dengan yang Marmar duke ini ya Ini juga Ada yang seperti ini Ini harus segera kita buang ya Seperti ini Kelembapannya Terjaga Ini kita buang Seperti ini ya Ini kalian lihat Disini Masih bagus Yang kering-kering ini Kita buang nanti pakai gunting Nah yang kedua Nah ini Kenapa seperti ini guys Oke Saya akan kasih tau Kesalahan yang Saya lakukan Kesalahan yang saya lakukan Kalian bisa lihat Di youtube Video saya Yang satu minggu yang lalu Tentang Unboxing saya Kemudian secara saya menanam Online itu ya Kalian ingatkan Indukan yang datang Seperti ini Satu Saya Tanam utuh Tetapi Yang lainnya Itu kan ada Tiga jenis kan Marmar duke Dengan yang agak warna pink itu Itu saya pecah Menjadi beberapa Padahal Harusnya Jangan Dipecah Jadi Hasilnya Seperti ini Guys Nah Ini ya Ini langsung kita buang saja Seperti ini Ini Marmar dukenya Syukur bisa selamat Nah yang tiga Ini nasibnya Sepertinya Ntar dulu Saya cek Oh ini sih Seperti ini masih bagus ya Ini Nih Yang penting Ini ya Kita jaga Oh ini tinggal Saya siram saja Oke ini kita siram Insya Allah masih bisa selamat ya Ini guys Ini juga guys Ini layu Ini bisa dipastikan Mati guys Jadi kita cabut saja Berarti tidak selamat Yang satu Pohon ini Yang indukan satu pohon Saya pecah menjadi tiga Ternyata itu tidak boleh Begonia Lovers Lakukan Oke Begonia Lovers Jadi yang tiga ini Alhamdulillah selamat Ini nanti yang Ini Yang layu-layu Kita buang saja Kenapa harus dibuang Karena bisa Menyebabkan Apa ya Dia menyebabkan Menular Penyakit menular Untuk Begonia Jadi harus kita Nah kalau sudah seperti ini Ini kan sudah satu minggu Sudah bisa kita bawa keluar ya Begonia Lovers Bentar Saya ambil gunting dulu ya Ini Begonia Lovers Jadi saya Ini ya Gunting Yang layu Dekat-dekat sini Ini yang layu Seperti ini Langsung digunting Saja ya guys Ini bisa Mengganggu Nah yang ininya Kita ambil Bisa kita tanam Ini Ini juga guys Ini langsung kita potong Saja Karena ini penyakit menular Untuk Begonia Begonia Paling gampang tertular Oleh Dahan-dahannya ini ya Ini langsung saja nih Nah seperti ini Ini kita buang saja Nah ini Besok pagi Besok sudah bisa kita pindahkan Ketempat Kita menanam Dengan Begonia-begonia yang lain ya guys Ingat ya Seperti ini Nih Lihat nih Segarkan Ini juga ini Ini seperti ini Mama duke ya Oke Guys Ya Ini Kering ya guys Medianya Nanti kita siram saja Ini masih basah ya Masih lembab Bagus Oke Sampai disini ya Video Youtube saya hari ini Semoga bermanfaat Dan ingat Jangan lakukan kesalahan Seperti saya Jadi kalau kita beli indukan online Memang harus Beli indukan ya Jangan beli yang kecil-kecil Dan kalau sudah beli indukan Indukannya aja langsung ditanam Jangan seperti saya Dipisahkan seperti ini Itu yang menyebabkan Kesalahan terjadi Dan ingat Menyimpannya ini Saya masih menyimpan Dalam ruangan yang dekat Dengan tempat yang sejuk Yang adem Oke Sampai jumpa di video Channel Youtube saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh